Setelah diguyur hujan deras malaman pada Sabtu 25 Desember 2021, kota Palembang baklautan. Di berbagai titik nampak terlihat gerangi banjir yang cukup tinggi. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Jalan Arafuru ketinggian 70 cm. Depan Masjid Ajendam hingga Gereja Ayam Sekojo ketinggian 1 meter. Jalan RW Mungun Sidi ketinggian 80 cm. Serta Residen Abdul Rosa dengan ketinggian variatif 50 cm hingga 1 meter dan masih banyak lokasi lainnya. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu merespon cepat laporan kondisi banjir yang terjadi di kota Palembang. Salah satunya gubernur meninjau lokasi banjir yang tak jauh dari kantor Gubernur Sumatera Selatan di kawasan Jalan Arefai. Terlihat dalam unggahan video yang dibagikan di media sosial hanya mengenakan sendal jepit dan suiter panjang yang tampak ditemani oleh sang anak untuk meninjau lokasi banjir. Gubernur juga mengecek pompa yang ada di kawasan tersebut apakah berfungsi dengan maksimal. Mengendarai jeep dari Geriagung, Hermanderu langsung menuju daerah yang direndam banjir. Seperti meninjau lokasi banjir kawasan di Kampan Iwak yang dekat dengan wilayah Rumah Diras Malikota Palembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun, sangat disayangkan, selama meninjau banjir di Kota Palembang ini, Hermanderu tak didampingi sosok wali kota Harlojoyo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!